Halo guys, kembali lagi kita akan memulai sebuah film baru sebelum tayang di Biascom. Kali ini kita akan mengintip film yang berjudul Habibi dan Ainun 3. Terima kasih telah menonton! Reza Rahardian sebagai pemeran Baharudin Yusuf Habibi sementara Hasri Ainun Besari atau Ainun diperankan oleh Maudi Ayunda. Dalam film ini, Reza Rahardian disulap menjadi tampak lebih muda guys. Film ketiga dari warai labah Habibi dan Ainun ini akan menjuguhkan kisah perjuangan Ainun menempuk pendidikan kedokterannya guys. Ketika Ainun memutuskan untuk berkuliah di fakultas kedokteran pada saat itu, dia menerima banyak tekanan. Banyak yang tidak percaya dengan kemampuannya karena profesi dokter dianggap tidak cocok untuk perempuan. Lukman Sardi juga terlihat ambil bagian dalam film ini dengan berperan sebagai ayah Ainun yang selalu mendukung dan memberikan dorongan bagi putrinya. Dalam sebuah adegan, Ainun dan ayahnya sedang berada di sebuah bukit dengan pemandangan asli. Mata Ainun tampak berkaca-kaca ketika bercerita dengan sang ayah. Siapa yang mau kamu gagal? Ya jangan pernah merasa gagal. Itu jalan kamu menuju menjadi seseorang yang bermanfaat bagi orang lainnya. Selain itu, film ini juga menyuguhkan kisah asmara Ainun dengan seorang laki-laki bernama Ahmad yang diperanggah oleh Jeffrey Nicole yang mengagumi sosok Ainun. Dan tak hanya Ahmad, Ainun ternyata merupakan salah satu mahasiswi yang amat dikagumi para pria. Banyak mahasiswi di kampusnya yang mencari pengagum Ainun dan membantu komunitas yang merupakan penggemar Ainun guys. Dan secara keseluruhan, film Habibie Ainun 3 adalah sebuah film drama biopic Indonesia tahun 2019 ini guys. Yang diseladari oleh Hanu Bramantio dan diproduseri oleh Manoj Punjabi. Film ini adalah film ketiga dari seri Habibie Ainun. Bila Rudy Habibie merupakan prequel dari kisah Habibie muda, maka Habibie Ainun 3 ini adalah prequel dari kisah Ainun muda guys. Seperti yang kita jelaskan tadi, hasri Ainun Besari diperankan oleh Maudie Ayunda menggantikan bunga citralestari pada film pertama. Karena film ini akan lebih menekankan pada kisah Ainun di masa muda guys. Sementara itu, pemeran Jeffrey Nicole sebagai BGHB muda sempat menuai kontroversi karena pada saat promo film dirilis terjadi penangkapan Nicole atas kasus narkobanya guys. Yang menimbulkan spekulasi terhadap jadwal penayangan film ini. Dan ternyata dugaan bahwa aktor Jeffrey Nicole akan memerankan sosok BGHB muda dalam film Habibie Ainun 3 ini. No I said guys. Dan akhirnya, pemeran Habibie muda tetap dipercayakan kepada Reza Rahardian sementara Jeffrey Nicole memerankan Ahmad, kekasih Ainun. Film tersebut dijarwakan tayang pada 19 Desember 2019 nanti guys. Namun, Eyang Habibie terlebih danggul wafat pada 11 September 2019 lalu sebelum film tersebut tayang. Meskipun sempat terlibat penuh hingga proses syuting selesai dilakukan. Itulah sedikit pengkalan kisah yang kita intip dari film Habibie Ainun 3. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan untuk mengintip film-film terbaru sebelum tayang di bioskop guys. Dan mohon maaf, ini bukan spoiler tapi sepenggal trailer dengan sedikit sinopsis tentang film terbaru guys. Jangan lupa komen di bawah film apalagi yang ingin kalian intip sebelum tayang di bioskop. Thank you and goodbye. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini.